Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok dan di video kali ini yang akan gue informasikan adalah makanan yang membantu progres pertumbuhan rambut yang bikin rambut makin bagus kalau di video-video sebelumnya gue sempet bahas yang kayak makanan yang bikin progres rambut terhambat tapi di video kali ini gue akan kasih tau makanan-makanan yang bikin progres rambut makin makin joss supaya lo bisa konsumsi itu dan membantu progres karena progres rambut itu bukan cuman dari obat luar bukan cuman dari apa yang apa namanya obat yang kita pakai itu kosmetik yang kita pakai kayak minoksidil tapi ada juga peran dari asupan yang masuk ke dalam tubuh kita so apa aja? langsung aja so here we go oke yang pertama adalah telur jadi memang telur sendiri telur kayak akan protein kita tau itu dan protein itu bagus untuk pertumbuhan rambut protein itu dibutuhkan untuk rambut pembuatan rambut baru atau untuk folik rambut dan telur juga mengandung yang namanya biotin so kita udah tau lah bahwa biotin memang bagus untuk progres rambut makanya banyak juga produk-produk yang mengandung biotin contohnya biotin sendiri suplemen yang memang dikonsumsi atau sampo yang mengandung biotin sehingga memberikan progres yang baik untuk rambut dan biotin sendiri membantu yang memproduksi namanya protein rambut atau yang kita tau dengan keratin makanya itu memang bagus sekali untuk yang namanya rambut dan gak aneh ketika kalian nemuin banyak produk untuk rambut yang mengandung keratin karena memang itu udah bagus yang kedua adalah kalian bisa konsumsi bayam ya bayam yang ada di film Popeye gitu memang itu bagus untuk rambut itu bisa mencegah kerontokan nah tapi yang gue bingung kenapa ya Popeye botak gitu padahal dia makan bayam what? coba bingung gak ya? kenapa Popeye botak padahal dia makan bayam gitu yaudahlah intinya who cares lah ya ya oke jadi memang bayam bisa membantu yang namanya mencegah kerontokan dan bayam juga mengandung vitamin A, vitamin C atau sat besi yang memang bagus untuk progres rambut itu ada penelitiannya jadi ini sorry ya gue sambil baca hp karena memang penelitiannya namanya terlalu banyak dan gue gak bisa hafalin ini penelitiannya dari nutritional correction for hair loss, thinning of hair, and achieving new hair regrowth nah jadi dia yang telah membuktikan bahwa bayam itu dia top banget untuk progres rambut yang ketiga adalah salmon jadi gue sempet bahas di video yang tentang makanan yang jelek disana yang jelek adalah tuna karena tuna banyak mengandung merkuri dan gue bilang disana salmon bagus dan ternyata memang bener salmon memang bagus karena salmon mengandung yang namanya lemak omega 3 itu adalah lemak lemak baik lah kasarnya lemak yang memang bagus untuk apa namanya pertumbuhan rambut karena memang tubuh juga butuh lemak gitu gak mungkin lu bener-bener bersih banget karena ya untuk kehidupan orang normal ya bukan untuk bodybuilder lemak itu dibutuhkan tubuh dengan jumlah yang cukup ya jangan terlalu berlebihan dan omega 3 itu bagus banget bisa mengurangi kerontokan dan bantu pertumbuhan rambut ini juga udah ada penelitiannya penelitian dilakukan oleh Journal of Cosmetic Dermatology jadi memang udah ada penelitiannya bahwa salmon itu bagus untuk progres rambut yang keempat adalah umbi-umbian atau ubi itu bagus karena di dalam ubi terdapat banyak beta carotene yang bisa di convert menjadi vitamin A nah tadi kita udah bahas bahwa di apa namanya bayam itu vitamin A memang bagus untuk progres rambut makanya sama dengan ubi vitamin A juga bagus dan dia banyak mengandung dari 114 gram disana banyak mengandung yang tadi gue disebut beta carotene yang bisa di convert jadi vitamin A yang kelima adalah alpukat jadi alpukat ini bagus banget karena dia banyak mengandung yang namanya vitamin E nah tapi alpukat sendiri penggunaannya harus yang yang pure yang murni jangan kalian banyak campur dengan coklat dengan gula jadi kalian makan bawahnya aja karena yang terlalu manis itu kembali lagi ke topik sebelumnya itu bisa menghambat atau merusak progres pertumbuhan rambut nah kalau misalnya kalian mengkonsumsi konsumsi apukat yang banyak mengandung vitamin E itu 200 gram aja itu udah mencukupi 21% kebutuhan vitamin E harian jadi kalian makan sedikit apukat itu udah mencukupi 21% sisanya kalian bisa makan dari yang lain itu akan mencukupi kebutuhan vitamin E kalian jadi disini ada penelitian juga dari Tropical Life Science Science Research di 2010 membuktikan bahwa orang-orang yang ngalamin kerontokan parah itu ngalamin yang namanya pertumbuhan yang pesat naik 34,5% itu sejak mengkonsumsi suplemen vitamin E nah suplemen vitamin E misalnya kalau kalian gak punya kalian bisa ambil dari apukat atau bayam intinya karena vitamin E itu pertumbuhan rambut bisa naik pesat makanya apukat yang banyak mengandung vitamin E itu bagus banget untuk progres rambut yang ke-6 adalah daging jadi daging memang bagus karena dia mengandung protein sama seperti telur dan dia juga mengandung yang namanya sat besi jadi memang daging bagus untuk progres rambut tapi daging jangan terlalu banyak karena daging biasa ada lemaknya atau kalian bisa ambil daging yang gak ada lemak jadi kalian kalau untuk progres rambut ya jangan makan sirloin juga lah kalian pilih daging yang memang pure daging gitu supaya ya memang itu berfungsi untuk progres rambut bukannya malah bikin rambut makin ngaco karena kebanyakan lemak yang terakhir adalah kacang-kacangan jadi kacang-kacangan memang bagus terutama adalah kacang almond jadi misalnya ketika kalian konsumsi cuma 28 gram almond itu bisa memenuhi 37% kebutuhan vitamin E jadi ini si almond ini kasiatnya lebih hebat dari si apukat kalau tadi apukat cuma 21% dari 200 gram ini almond bisa 37% dari 28 gram jadi ini kasiatnya hebat banget si almond untuk pertumbuhan rambut karena memang dia banyak vitamin E ya tapi harganya mahal jadi memang ada harga pasti ada kualitas lah dimana-mana no pay no gain ada harga ada kualitas gitu ya jadi yaudahlah ya kalian juga bisa tambahin juga suplemen-suplemen lain yang memang membantu progres rambut terutama yang banyak mengandung vitamin E jadi memang vitamin E ini berperan banget untuk progres rambut kalian oke so segini aja videonya jadi gue cuma kasih tau infokan bahwa itu adalah makanan-makanan yang bisa membantu progres pertumbuhan rambut beda dengan video-video kemarin itu adalah makanan yang jelek untuk progres rambut jadi kalian bisa ketika misalnya kalian fokus untuk progres pertumbuhan rambut kalian bisa pilih-pilih kalian bisa utamakan kalian mau makan yang mana nih supaya bisa bantu progres dan kalian bisa hindari juga makanan-makanan yang malah bikin progres rambut makin jelek oke segini aja gue kokorewok pamit dulu ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati